selamat menikmati teman-teman, bunda akan bercerita tentang tempat-tempat di Banyuwangi yang menjual makanan khas Banyuwangi kebanyakan makanan khas Banyuwangi itu mempunyai kuah dan rasa yang pedas loh teman-teman namun ada juga yang tidak memakai kuah nah ini dia beberapa tempat kuliner khas Banyuwangi yang pertama pecel pitik Banyuwangi di warung pecel pitik Banyuwangi ini menjual makanan khas Banyuwangi yang sangat enak yaitu pecel pitik pecel pitik adalah makanan yang berisi ayam kampung yang diurap menggunakan bumbu dan parutan kelapa yang enak tempatnya ada di dusun kerajan, desa kemiren, kecamatan gelagah, kabupaten Banyuwangi yang kedua segotempong baknah nah salah satu makanan khas Banyuwangi lainnya yaitu segotempong segotempong merupakan nasi hangat yang disajikan dengan lalapan sayuran, lauk pauk, ayam goreng, dan lain-lain ciri utama segotempong yaitu adanya sambel terasi teman-teman sambel terasinya itu pedas nah teman-teman bisa mengunjungi rumah makan segotempong mbaknah untuk menikmatinya tempatnya ada di jalan kolonel Sugiono nomor 16 Banyuwangi yang ketiga pondok rujak soto rujak soto merupakan makanan tradisional khas Banyuwangi yang menggabungkan antara rujak jingur dan kuah soto teman-teman bisa mencoba makanan rujak soto ini di Banyuwangi salah satunya di pondok rujak soto tempatnya ada di jalan Basuki Rahmat Banyuwangi yang keempat ayam pedas rantinem nah siapa yang tahu warung makan rantinem? iya disini terkenal dengan makanan ayam pedasnya teman-teman dengan kuah yang mempunyai rasa pedas dan gurih segar hmmm enak tempatnya tidak jauh loh dari tempat kita ada di depan pasar Ngenteng Kulon atau di belakang kantor pas dekat kan? nah yang kelima Segochow Banyuwangi Segochow adalah nasi yang disajikan dengan kuah yang terbuat dari parutan kelapa muda yang diberi air matang dan dilengkapi dengan jagung muda dicampuri timun cabai dan asem rasanya pedas segar teman-teman Segochow yang terkenal di Banyuwangi ada di warung makan Segochow makmantih di prejengan rogojampi Banyuwangi Nah itu dia lima tempat yang menjual makanan khas Banyuwangi yang bisa teman-teman kunjungi Dari kelima tempat itu rumah makan mana ya yang ingin teman-teman kunjungi Kalau bunda ingin mengunjungi pondok rujak soto yang ada di Banyuwangi Baik teman-teman Sekian cerita dari bunda Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye